Saya Patrick Renner, jumpa lagi dalam acara kita yaitu Mopi Ngobrol Kinta bareng DTSD. Nah, kali ini Mopi Sabtu kita hari ini akan diisi oleh dua narasumber yang sangat luar biasa yaitu Seb Agus dan Bli Setel. Nah, beliau-beliau ini sudah melalang buana ke luar negeri dan juga sudah banyak sekali memiliki SIPI, memiliki pengalaman dan menjalani prosesnya. Nah, langsung saja kita mulai acara kita pada hari ini. Apa kabar Pak Pak Guru? Baik, baik, baik. Jadi beliau-beliau ini sudah, terima kasih sudah mengulangkan waktu. Saya mungkin perkenalkan sedikit bahwa Seb Agus adalah selaku direktur daripada Bali Pestri College dan beliau sudah di tengah kesibukan beliau mau menyempatkan dirinya untuk menghadiri acara kita yaitu Mopi Ngobrol Kinta bareng DTSD. Nah, di sebelah saya ada Miss Rute. Beliau adalah salah satu narasumber kita yang luar biasa juga yang mana beliau sudah berkarir selama berapa lama? Kalau di Australia-nya sekitar 5 tahun. 5 tahun ya? Iya, dan sejauhnya juga memiliki Pak Pestri College sekitar 4 tahun. Sekitar 5 tahun, oke. Jadi sudah 5 tahunan, ini bukan waktu yang sebentar ya kalau saya bilang ya. Ini prosesnya pasti sudah up and down mungkin ya, Bu, ya. Untuk di Australia seperti ini. Nah, ini menariknya. Gimana sih menjelajah karir di luar negeri ya? Kita akan pas tuntas pada hari ini. Jadi, simak sampai selesai ya. Nah, sebelum kita mulai, izinkan kami untuk membuka masker supaya pembicaraan kita bisa lebih lancar dan lebih nyaman ya. Oke, jadi pada kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin berbincang-bincang. Kita ngobrolnya santai aja ya Pak Agus, serta Bik Sute. Jadi, kita ngobrol santai, sharing-sharing. Nah, buat peserta, sebelum kita mulai, kita mohon sekali untuk di-nonaktifkan audionya selama webinar kita berlangsung. Supaya acara kita bisa berlangsung dengan lancar. Dan apabila dari peserta atau dari fashion planner atau fashion lover yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat ya. Nanti kita akan adukkan, kita akan bacakan pertanyaannya pada narasumber kita yang luar biasa ini. Oke? Nah, kita akan mulai. Jadi, ada yang... Jadi, sebelumnya kita ingin bertanya-tanya dulu nih, mengenai bagaimana sih awal-mula perjalanan karirnya Saif Agus ini di Pesidara, kemudian juga di Sute di Australia, ini bagaimana? Mungkin dari Saif Agus ini. Saya dulu ya? Oke. Halo, pemirsa, adik-adik semua yang menonton Zoom TV kita pada pagi hari ini ya. Semoga semua dari kita setelah keadaan sehat dan apa yang menjadi membiak kita, cita-cita kita, kedepannya itu semua akan berwujud ya. Oke, perkenalkan nama saya Ibu Tua Arbus Penama Taujaya atau sering dipanggil nama sikatnya Pak Arbus PW gitu ya. Jadi saya awal cerita itu dulu memang kenapa bisa sampai ke Kepala Persiar karena berawal dari impian Impian atau cita-cita bisa dibilang sebuah itu ya Jadi impian saya ingin ke Kepala Persiar karena dia ingin tahu dunia luar kayak gimana Nah pas kebetulan pada saat saya SMA saya meliharkan tetangga itu semua Kepala Persiar Jadi waktu itu masih hits banget ya? Ya waktu tahun 1994, sudah istilahnya tertarik banget ingin ke Kepala Persiar kayak gimana sih Nah akhirnya pada waktu itu keinginan keras untuk ke Kepala Persiar itu menghubung-hubung Karena di tetangga ada empat tetangga saya yang ke Kepala Persiar pada waktu itu Dia pulang pada saat packagingnya bisa beli mobil, bisa beli rumah dan lain sebagainya itu Itu membuat saya ingin seperti mereka Nah kebetulan saya cerita sama orang tua Nah orang tua memberikan oke kalau rumah sebuah itu kita dukung Nah tapi pada waktu itu belum bisa kita, saya belum sempat atau tidak sempat untuk langsung ke luar negeri Apa namanya, mendadikan kuliah dan sebagainya Dan hal yang mustahil pada waktu itu Karena ke luar negeri itu luar biasa, pada waktu itu perlu biaya Tapi untuk kita bisa ke Kepala Persiar kan dulu skill Nah skillnya kita tidak apa nih, akhirnya saya mengajakkan sekolah ke sekolah tinggi perwisata Bali Kepala Persiar pada waktu itu yang ada di Indonesia 2 tahun 1997 Ya 1997 mengambil diploma 3 Nah disana saya belajar tentang food production Produk production mengambil kelas interponeer dan talkroom Jadi interponeer dan talkroom ini saya rasa bisa untuk dipakai untuk menambah ke Kepala Persiar Seantinya nanti saya tamat Nah 3 tahun saya belajar disana, tahun 2000 akhirnya berlain Kepala Persiar Tetapi pas pada saat itu tahun 2001 Ada insiden yang Kepala Persiar itu diundur 22 baru mulai ke Kepala Persiar Nah Kepala Persiar disana memulai karir sebagai seorang komi Komi kemudian istilahnya dengan suka dukanya disana Dan istilahnya lebih banyak sih sukanya 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 Karena kita bisa melihat apa yang saya dibilikan bagaimana dunia luar itu Akhirnya saya bisa lihat secara langsung Dengan istilahnya gaji dolar Kemudian istilahnya teman-teman dari berbagai negara Itu yang memotivasi saya Dicampak juga mental Itu terbentuk begitu tidak dikepulsi Jadi menurut saya itu karir yang saya melakukan dari tahun 2002 sampai 2009 kemarin Sebagai apa namanya testri dan juga kukrinya Sangat banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan Cuma kita ya disana-sana aja Belum artian Di kapal Jadi ruang lingkungnya segitu segitu aja Tapi untungnya setiap kali saya Application Naik lagi di kapal baru Artinya dia Saya ditempatkan di Posisi Belum artian Kapal yang membeda-beda portnya Saya jadi tahu Alaska Saya jadi tahu Hawaii Saya tahu istilahnya Mediterranean Apa namanya Daerah Mediterranean Seperti Meksiko Kemudian Acapulco dan sebagainya itu Yang memang itu yang jadi Impian saya Kenapa saya sudah berbumpul Nah disana Saya belajar Saya mendapatkan banyak hal Saya bekerja secara Istilahnya Senang hati Kemudian bisa Mengumpulkan beberapa Ya bisa dibilang Dolar ya Dan pada waktu itu Bila lumayan Sangat tinggi Hanya dolarnya Sehingga Sesuai dengan Apa yang saya harapkan Nah begitu sih Kira-kira dulu di awal Kisah Di istilahnya Perjalanan Hari saya Untung yang di kapal Kisah Nanti Yang berikutnya Kita akan bicara lagi Bagaimana kehidupan Di kapal Oke Nah kalau disitu Dimana nih Di Oke Perkenalkan dulu ya Nama saya Abis Putus Saya Biasa dipanggil Suter Nah oke Hari ini Mungkin saya akan Menceritakan sedikit Pertama kali Saya menunjukkan Kaki di Australia Itu kurang Lebih tahun 2015 Nah pada saat itu Sebelumnya saya bekerja Di kapal Kisah Seperti itu Karena Suatu alasan Setelahnya saya mendapatkan Informasi dari teman Kalau setelahnya Ada peluang yang Sangat bagus Untuk bekerja Dan sekolah Di luar negeri Akhirnya Saya memutuskan Untuk Pindah Atau bersekolah Sambil bekerja Pengalaman pertama Saya disana Mungkin cukup Lumayan Setelahnya Mungkin karena pertama kali Saya bekerja di daerah Karena sebelumnya Saya bekerja di kapal Jadi Selain itu juga Mungkin Orang Orangnya Saya juga gak kenal Setelahnya Karena saya Kesakwa Keusahaan Itu sendiri Jadi ada Selitik butuh Untuk Dimana sih Saya harus tinggal Dimana harus kerja Untungnya Ada pihak agensi Yang membantu Pada saat ini Kalau Untuk kesenangan Di sana sangat senang sekali Karena Saya merasa Di sana hidupnya Seperti di Bali Dan lebih bagusnya Mungkin karena Hidupannya di sana Itu selainnya Kita bisa fokus Sekolah dan bekerja Kalau misalnya Di Bali Itu mungkin Kita masih Selainnya Masyarakat Bali Mungkin banyak Banyak kegiatan Apa-apa Di luar Dan itu Itu yang terkadang Sedikit Mungkin Bukannya menggambut Setelahnya Kayak menambah Apa itu namanya Aktivitas kita Kalau kita Berkerja di Bali Nah kalau di luar itu Kita tuh Bagusnya itu Kita tuh bisa fokus Karena gak ada Halangan yang lain Seperti itu kan Misalnya Kita bisa fokus Sekolah Bisa fokus kerja Di sana Itu sih yang membuat saya Lebih Mungkin lebih fokus Dalam menjalani Aktivitas di sana Selain itu juga Islahnya Orang-orangnya Mungkin saya juga Pengen-pengenal Orang-orang di sana Seperti itu Islahnya culture Itu sih yang membuat saya Lebih nyaman Waktu itu Ya mungkin itu aja Oke Ya oke Itu biasa jelas Daripada Perjalanan awal Perjalanan ke harinya Saya akan Bikin di situ Nanti kita akan Bikin di situ Oke Nah Kemudian Menurut Staff Agus Atau Di Suka nih Tertama Dimana sih Rasanya berkarir Di luar negeri Saya boleh ya Boleh Oke Bagaimana rasanya ya Berkarir di luar negeri Kalau saya kan Lebih banyak Di kepal pesiarnya Jadi nanti Silahkan sesuatu Yang dikanyakan Nanti lebih ke kepal pesiarnya Oke Di kepal pesiar Berkarir ya Bisa dibilang Sebenarnya Tidak juga Terlalu susah Artinya memang Kalau di kepal pesiar Itu lebih banyak Kita Membutuhkan Semacam Fisik ya Fisik karena apa Kita bekerjanya itu Minimal Bisa dibilang 12 jam Bekerjanya Bukan Kayak disini 8 jam Di sana Minimal 12 jam Minimal artinya Ya paling sedikit 12 jam Bisa 14 jam Bahkan Bisa 16 jam Juga Pekerjaan Nah seperti itu Nah tetapi Yang disana itu Pekerjaannya Seperti itu aja Menurut Yang kita lakukan Dari pagi Sampai sore Artinya sudah ada Apa namanya Setiap-setiap pekerjaan Yang kita harus lakukan Begitu aja Nah Karena Saking seringnya Mengambil pekerjaan itu Artinya Kita akan Menjadi Pemiasa Dan Setelahnya Karena kita juga Passenger Atau Yang kita layani Dari perempuan Maka Kita Akan berbiasa Dengan speed Bekerja Kecepatan Kecepatan Dan juga Kerapian Dan juga Ketepatan Jadi Sebenarnya Disana itu Berkarir Mulai Posisinya itu Paling bawah Ada Klien itu Kemudian Di atas Di atasnya itu ada Komi 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 seri Atau Kalau di bestry Namanya Komi bestry Di atasnya itu ada Demi shape the party Demi shape the party Kemudian Di atas itu ada Shape the party Hampir sama sih Seperti yang di hotel Cuman Di sana Agak Seperti beda aja Nah Di atas Shape the party Itu ada Junior Susep Junior Susep Di atas Junior Susep Ada Susep Di atas itu Baru Ini Apa namanya Shape the position Nah Kalau di Di darat Di sini Agak beda Shape the position Yang memegang Content Kalau di sana Seperti Accepted shape Jadi Di atas Shape the position Ini Juga Dia yang Paling buncak Dia yang Paling buncak Untuk memegang kapal Tapi Executive Set itu ada Dia tugasnya Di office Di Miami office Nah kemudian Dari segi Mental Kita juga Sudah terbiasa Bekerja Minimal 12 jam Kemudian Kita Bekerjanya Dalam artian Ya Dengan culture Dengan selanjutnya Berbagai negara Kita juga harus tahu Budaya mereka Dan kita Mempunyai banyak teman Kemudian Kita bisa Apa namanya Tahu Tempat-tempat Yang Bagus-bagus Di mana Itu Dari segi Senangnya Juga Sangat bagus Sekali Karirnya Seperti itu Bahkan ada teman Saat ini Sudah Pegang Yang bisa dibilang Susep lah Bisa dibilang Sudah sangat bagus Sekarang orang-orang Indonesia Apadagi Orang-orang Bali Kita Bekerjanya itu Disiplin Kemudian Kita Banyak Mengeluh Dan mudah Itu sangat Mudah Sekali Berdapatkan Proposi Di sana Nah Dari segi Psikis Kita Ya Kalau Punya pacar Gitu ya Akan ditinggalin Sekitar Sekitar 8 bulan Itu ya Gak susahnya Nah Itu dari Psikisnya Tapi Kalau menang Sudah impian Kita Bapak Pesihar Pasti Sangat Bisa Kita Kejar Kalian Pasti Akan Bisa Capai Yang Sejujurnya Ini Lu Biasan Kalau Lu Sukanya Gimana Berkarya Di luar Negeri Untuk Rasa Yang saya Rasakan Yang Setelah Bukarya Di luar Negeri Satu Mungkin Salah Satu Yang Buat Saya Karakter Saya Rubah Karena Ya Karena Di sana Itu Setelah Salah Satu Tempat Kementukan Karakter Yang Sebelum Saya Pernakut Malu Segala Macem Setelah Saya Mulai Merantau Di sana Mulai Istilahnya Mulai Berkembang Karakter Saya Yang Misalnya Yang Dulunya Takut Pemalu Segala Macem Itu Berubah Yang Kedua Di sana Saya Sangat Senang Sekali Sekali Untuk Bekerja Di Australia Karena Selain Mendapat Banyak Pengalaman Kita Juga Mendapatkan Banyak Iman Relasi Dan Segala Macem Karena Itu Sangat Penting Dalam Bidang Apapun Seperti Nah Yang Pertama Mungkin Saya Menjelaskan Pengalaman Kerja Saya Di Ketaman Kitchen Ya Kenapa Saya Bisa Bilang Kalau Skill Itu Sangat Penting Karena Setelah Saya Selalu Saya Merasa Kalau Setiap Tempat Kalau Kita Pengen Berkerja Di Sana Orang Menurut Orang Memang Skill Maka Dari Itu Oh Maaf Saya Sedikit Iya Gapapa Silahkan Silahkan Kita Nogrolnya Santai Ya Istilahnya Seperti itu Aku Aku Mengenang Masalah Lu Ini Menarik Karena Perjuangan Yang Preserta Ini Enggak Tampang Gampang Gampang Dan Ada Perjuangan Keras Di Balik Karir Punya Beliau Jadi Saya Juga Kalian Dengar Saya Sudah Tuh Ya Jadi Seperti Itu Kalau Untuk Kesenangan Kan Otomatis Saya Senang Karena Itu Salah Satu Cita-cita Saya Dari Dulu Saya Pengen Bekerja Terus Sekolah Di Luar Negeri Itu Menjadi Salah Satu Kebanggaan Untuk Saya Sendiri Karena Satu Sisi Kita Mendapatkan Pendidikan Yang Bagus Karena Setelahnya Startup Australia Itu kan Internasional Itu Sangat Bagus Untuk Kedepannya Masa Depan Kita Selain Selain Apa Itu Namanya Untuk Mengembangkan Kemampuan Diri Kita Di Bidang Akademis Yang Kedua Saya Bisa Mendapatkan Pengalangan Kerja Di Luar Negeri Seperti Itu Itu Salah Satu Cita-cita Saya Dari Dulu Yang Akhirnya Sampaian Dan Mungkin Juga Dari Teman-teman Mungkin Ada Cita-cita Pokoknya Intinya Yang Mending Kita Berusaha Pokoknya Kejar Terus Cita-citanya Jangan Sampai Menyerah Walaupun Biasanya Di Dalam Segala Hal Pasti Ada Rintangannya Pasti Kita Bisa Menyelesaikan Seperti Itu Wah Ini Benar-benar Motivasinya Benar-benar Kerasa Ya Nah Selanjutnya Kira-kira Kalau Untuk Selamat Dengan Jisuta Itu Berapa Lama Pengalaman Kerjanya Selama Di Luar Negeri Oke Pengalaman Kerja Saya Di Luar Negeri Kalau Bisa Diketalin Itu Sekitar 9 Tahun Saya Saya Mulai Berkarya Di Ini Sebagai Pengajar Di Sekolah Kapal Persia Karena Saya Punya Misi Bahwa Saya Pengen Anak-anak Generasi Muda Bali Tentunya Untuk Bisa Mengajar Bagaimana Ke Kapal Persia Atau Dunia Luar Itu Saya Mengajarnya Itu Tahun 2012 2012 Ini Salah Satu Murid Saya Oh Ini Guru Dan Murid Bertemu Dan Satu Frame Itu Gimana Ya Rasanya Sangat Sesuatu Yang Luar Biasa Kalau Menurut Saya Oke Kalau Bisa Kira-kira Untuk Melangkah Bekerja Atau Melangkah Menitikali Ke Australia Itu Gimana Caranya Oke Kalau Yang Saya Tahu Ya Disini Biasanya Ada Empat Cara Untuk Bekerja Atau Pengen Kau Australia Itu Salah Satunya Dengan Biasiswa 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 Yang Kedua Dengan Melalui Jalur Study Seperti Saya Sendiri Yaitu Biasiswa Itu salah satu jalur yang istilahnya gampang-gampang susah ya Oh ya? Iya Karena istilahnya minimal umur harus dibawah 24 tahun Karena itu adalah prioritas dari imigrasi Dan istilahnya itu juga bagus untuk teman-teman yang mau berangkat di umur sekian Karena satu mereka masih fresh graduate Yang kedua mereka mungkin lebih gampang untuk menerima ilmu dan segala macam mungkin itu juga salah satu dualitas Yang kedua mungkin ada sistemnya itu yaitu WHP atau working holiday visa Tapi biasanya kalau untuk working holiday visa ini lumayan sulit karena satu IELTS nya itu minimal 7.0 each Oh serius Iya Kalau untuk itu kalau Apa namanya kalau untuk Persyaratannya juga minimal Bekerja di bidang yang sama kurang lebih 3 sampai 4 tahun Atau minimal bachelor atau sarjana Malah lebih susahnya working holiday ya Iya Memang sih kalau untuk biaya mereka lebih minim Tapi istilahnya Kalau untuk kualitas diri memang mereka prioritaskan dalam makanan dari segi bahasa dari segi pendidikan atau mungkin pengalaman Itu yang diutamakan di working holiday visa gitu Kalau yang terakhir itu mungkin melalui sponsorship Ya biasanya sponsorship itu mereka itu dari pihak agensi Atau dari pihak companynya itu sendiri Datang mungkin ke Indonesia atau ke negara-negara tertentu Untuk mencari bakal-bakal calon yang berpotensi Dan istilahnya untuk bekerja di company mereka sendiri Ya dari tipe 4 itu emang sebagian besar itu susah Tapi mungkin kalau untuk menjadi student itu lebih gampang Istilahnya ya Kemungkinan untuk berangkat itu lebih besar Lebih besar ya Betul Nah kalau melangkah ke persiar itu gimana nih? Oke melangkah ke persiar ya Dari mana dulu nih? Dari SMA? Atau bagaimana? Boleh Mungkin dari SMA Oke Seperti yang saya bilang tadi Yang terpenting sih niat sebenarnya ya Misalnya nih sekarang Kita berada di posisi kita masih SMA Nah untuk ke persiar sedikit agak ini Agak Seratnya itu lebih usia harus usia kerja nih Karena kesana kan kita bekerja Nah jadi usia rata-rata orang di luar negeri bekerja itu diatas 20 tahun lah Nah 19 20 tahun Nah Anak-anak sekarang SMK SMK Kan dia umurnya 17-18 ya Nah Sangat penting sekali sebelum untuk ke kepala persiar Karena ke kepala persiar tanpa kita punya pengalaman Atau minimal skill ya Nah Karena disana Bisa dibilang Begitu kita sudah disana Kita sudah Harus siap bekerja dengan situasi yang seperti yang saya bilang tadi Harus bekerja minimal 12 jam Bayangkan Kalau kita di kitchen Kita bekerja tidak duduk Berdiri Bayangkan Bekerja 12 jam Ya Ya artinya istirahat bisa sih Cuman Karena banyaknya pekerjaan yang harus kita selesaikan Nah itu Nah kalau kita tidak siap Dalam hal fisik Untuk menerima pekerjaan disana Tamat sekolah Karena sekolah juga belum Belum Istilahnya dibiasakan untuk bekerja ya Ya kita Bahkan tidak bisa Mampu mengikuti disana Ritma pekerjaan disana Berarti Istilahnya sudah akan timbul masalah Nah Saran saya Tamat SMA Bisa mengikuti Soft course Atau pelatihan singkat Atau misalnya kita Belajar di sekolah Belajar di sekolah Pelatihan Untuk Istilahnya kita mendapatkan skill Yang kita bisa juga akan Apply Ke Ke Agent Sehingga User itu Tahu kita Apa namanya Kita di bidang mana cocoknya Nah plus Well kita punya sekitar Satu atau dua tahun Sebelum Usia 20 tahun itu Ya kita Siapkan mental dulu Ya Mental Fisik Psikis dan lain sebagainya Karena itu Ya untuk Melatih kita Sehingga begitu kita Sampai disana Sudah bisa dan siap Menerima pekerjaan Nah Saran saya Cari sekolah yang Islahnya yang bisa Skillnya Apa Kesenangannya Dan nanti Kepal pesiar itu sudah Ready kita Begitu Nah Untuk yang Kepal pesiar Semua posisi itu Bagus sih Ya Tetapi Yang paling besar Chancenya Untuk Keluartu saat ini Kepal dibalik itu Dicari untuk cook Atau Kepal pesiarnya Di Kican ya Nah Apalagi Sekarang Kalau memang bisa Kalau bagian dari kican Itu ada pastry ya Kalau bisa pastry atau bakery Itu Dari segi Kebutuhan Untuk user itu Lebih banyak Dan juga dari gaji Sehingga lebih besar Ya Begitu Nah Jadi seperti itu Kalau saya dulu sendiri Untung saja Saya dulu waktu training Setelah saya Tamat Sekolah SMA Saya langsung ke STP Semester 2 Di semester 3 Saya training Nah disana Saya di junior Bener-bener Fisik saya Fisiknya bener-bener Wah Disana juga kerjanya Sekitar 16 jam Ternyata Setelah saya itu 6 jam Kerja Setelah 1 jam Setelah itu 5-6 jam lagi Kan totalnya Sekitar 12 jam Nah fisik saya Ditempat disana 6 bulan Bener-bener full Saya menjadi kuat Nah Begitu tamat disana Saya melamar pekerjaan Di Kepal Pesiar Di Kepal Pesiar SMA Langsung pas pada hari ini juga Langsung mengerjakan Selama pekerjaan Harus mengikuti disana Ya akhirnya saya Saya bisa Mampu Gitu Jadi step-stepnya Dari sekolah SMA Tapan SMA SMK itu Harus Minimal kita Ya sekolah lagi lah Di Kepal Pesiar Di Kepal Pesiar Di Kepal Pesiar Atau Lembaga Pelatihan Kerja Yang memang khusus Dirancang Untuk Kepal Pesiar Atau Seperti yang kita Punya disini Kepal Pesiar Khusus Untuk mendidih Anak-anak Di bidang Pesiar Jadi ini bisa Nanti bisa jadi Kepal Pesiar Berkarir Untuk menjadi Entrepreneur Atau Menjadi Instruktor Seperti itu Jadi Setelah kalakanya Memang harus Kepal Pesiar Fisik Dan Knowledge Dan skill itu Tetap Berarti Titinya Harus punya skill dulu ya Baru bisa Berkarir Ke luar negeri Betul Skill dulu Kemudian Skill Fisiknya juga Harus kuat Dan siap Kemudian Attitudenya Tentu kita Juga harus Bagaimana kita bersikap Disiplin Dan sebagainya Ini benar sekali Jadi Skill Dipersiapkan dulu ya Budi dan Sehat bagus Supaya Nanti Keluar negerinya itu Kita siap Dalam Menghadapi tantangan Di luar negeri Oke Nah ini saya Ada pertanyaan Dari Partisipan Yang sudah Mendaftar di google form Nah Dia menuliskan Bahwa modal Untuk kuliah Sambil bekerja di Australia Itu berapa Kemudian Selain bahasa Skill Knowledge Dan mental Apa saja yang perlu dipersiapkan Supaya bisa bekerja Dan belajar di Australia Serta Apakah Kamatan diploma 1 Bisa berangkat ke Australia Untuk belajar dan bekerja lagi Istilahnya Kayak Mungkin Kalau disini ada Extend Bisa gak Kayak gitu Oke Mungkin Saya jelasin satu satu ya Mungkin Pertama Kalau dari segi biaya Oke Kalau untuk segi biaya Biasanya itu Depend on Schoolnya Atau sekolahnya Sekolahnya nanti di sana Di mana Nanti ada beberapa pilihan Misalnya ada Viva yang bosu-bosu Nanti akan kita siapkan juga Nanti di sana ada beberapa Harga Untuk menentukan Tapi biasanya Estimasi untuk harga Itu biasanya Sekitar 90 Sampai 100 Nah itu untuk biaya Belum lagi Sponsorsif Jadi sebelum kita bangkat Keluar negeri itu Kita harus memiliki Sponsorsif Kalau gak salah Pertahun ini 350 juta Depositif Ya Itu kalau untuk Ya ya Yang terbuat tadi Yang ditanyakan adalah Selain bahasa Bahasa Kemudian Skill knowledge Dan mental juga Apa yang perlu dipersiapkan Supaya bisa bekerja Dan bekerja Berusaha Oke Kalau untuk skill Itu Kalau kita namanya merantau Minimal setelahnya Kita harus memiliki skill Skill itu sama dengan Artinya kayak Senjatanya kita Ya Kalau kita pergi hutan Kita pasti perlu senjata Ya kan Kalau kita gak punya senjata Mau gimana Nanti kalau Kita memiliki bahaya Dalam perjalanan Seperti itu Sama halnya juga Kalau kita pergi ke Australia Atau ke Asia Pasti kita Menurukan skill Minimal ada skill Terutama Sekarang juga Kita harus melihat Situasi disana Seperti apa Mungkin kalau temen-temen Ada punya saudara Atau mungkin Punya temen yang Bekerja dan bersekolah di luar Mungkin bisa ditanyakan Nanti disana Skill apa sih Yang mendominasi disana Biasanya Seperti yang saya ketahui Adalah Mostly ya Setelahnya Pekerjaan yang banyak Di Australia itu Adalah Satu Konstruksyen Yang kedua Adalah Kitchen Islah bekerja di kitchen SSF Pesticep Ya seperti itu Jadi Kalau untuk Di kitchennya sendiri Karena saya juga Bekerja di kitchen disana Itu peluangnya Sangat besar sekali Untuk mendapat pekerjaan Jadi Apabila Temen-temen Memiliki skill Di bidang Kitchen Terutama di pastry Kemungkinan besar Sangat mudah Untuk mendapatkan Pekerjaan di Australia Ya itu Setelahnya Sekarang Kalau kita memiliki Basic yang memang Benar-benar dibutuhkan Di Australia Itu sangat Menguntungan sekali Bagi kita Yang akan Bekerja di Australia Seperti itu Dan Kalau untuk Satunya lagi Apakah Yang akan Di diploma 1 Bisa berangkat ke Australia Untuk belajar dan bekerja lagi Sangat bisa Istilahnya Disana ditentukan Bukan ditentukan ya Menurut Agensi Istilahnya Umur di atas 24 tahun itu Agak sulit Untuk diproses Untuk diproses Umur sekian itu Istilahnya Umur Dimana orang itu Bekerja Bukan untuk Sekolah Seperti itu Sedangkan Bagi teman-teman yang mau Apply Student Student visa Dan bekerja juga Di luar negeri Ya diutamakan Umur di bawah 24 tahun Seperti itu Jadi Terutama Verses duit duit Seperti Kamatan SMA Dan lain sebagainya Oke Ini menarik nih Nah Kemudian Seberapa Untung sih Jika kita Bisa memiliki Karir di luar negeri Mungkin Mbak Nisah Agus Oh Oke Seberapa untung Seberapa 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 Dipakai kah Itu Maksudnya Ya Apakah Lebih banyak Costnya kah Ketimbang Keuntungan Yang kita dapat Setelah Dari luar negeri Oke Kalau Cost Atau biaya Untuk luar negeri Memang Besar di awal Besarnya memang di awal Kenapa Untuk Dokumen Kemudian Istilahnya Bayar Pee Agent Atau Itu Yang Saya Aplikasikan Begitu Kita Turun Dari Kepal Pusyar Sudah Langsung Gampang Kita Mencari Pekerjaan Karena Sangat banyak Sekali Diberdukkan Apalagi Seperti saya Pengajar Begitu Banyaknya Sekolah Kepal Pusyar Yang Sangat Menurutkan Bagaimana Si Kehidupan Di Kepal Pusyar Sehingga Bisa Menurutkan Pendidikan Jadi Lebih banyak Keuntungan Yang saya Dapatkan Begitu Kita Bekerja Apalagi Seperti Bekerja di Darat Seperti Dia Bisa Belajar Mendapatkan Upgrade Dirinya Bersertifikat Internasional Atau Bahkan Darat Kemudian Dari segi Penghasilannya Banyak Ya Kemudian Pressure Kerjanya Tidak Lalu Seperti Jadi Menurut saya Secara mental itu Anak-anak muda sekarang Wajib Itu keluar Di luar negeri Ya Karena Maaf Kata Soal itu sih Di Indonesia Masih kita Masih mengejar Ketinggalan Dan Potensi Dan Apa namanya Standar Kerja Internasional Seperti di luar negeri Kalau di luar negeri Di kapal pesiar Maupun di Darat Amerika Standar kerjanya Profesional Yang saya lihat Gitu Gitu Untungnya Apa sih Memiliki Karir Di luar negeri Keuntungannya Satu Yang pasti Seperti Pak Agus Kata-kata Yaitu Pengalaman kerja Experian itu Sangat penting Yang kedua Itu Mungkin salah satu Tujuan saya Sendiri Kenapa Saya harus Berangkat Yaitu Satu adalah Untuk Penuhan karakter Setelahnya Kedua Pengalaman Dan yang ketiga Pastinya Setelahnya Binkah Pemasukan Ya Seperti saya Di sana Untuknya Saya bisa Menghidupi Satu Menghidupi diri saya sendiri Bayar sekolah sendiri Dan apa-apa sendiri Itu berkat Bekerja keras juga Di Australia Dan juga Tidak lupa Setelahnya Sebelumnya Saya juga memiliki Skill dan segala macam Yang saya bawa ke Australia Sehingga pada saat Saya sampai ke Australia Itu saya tidak Bingung Untuk mencari kekerjaan Dimana Seperti itu Itu sih sebenarnya Yang Intinya Yang harus Yang saya Informasikan Bahwa Sebelum kita Berangkat Ke luar negeri Kemana pun itu Minimal Kita harus memiliki Basic skill Yang kedua Bahasa itu juga terutama Sangat penting ya Istilahnya Nah walaupun Istilahnya sekarang Kita baru bisa bahasa sedikit Yang minimal Kita belajar juga Istilahnya Bagi luar negeranya Biar sebelum Keberangkatan Kita sudah siap Ya itu Oke Sepertinya Sebenarnya Sama-sama Untung ya Cuma Kalau di darat Mungkin bisa kita Ngatur waktu Benar Luas juga Relasinya Daripada Kalau di kapal Mungkin bisa Kita keliling Negara aja Jadinya Itu Itu Mas Harus wajib Keluar ya Pak Untuk Istilahnya Explore Yang tahu Berdua-berdua Beratut Gimana Betul sekali Saya jadi tergugah Mendengar Sumber kita yang Luar biasa Nah Ini ada Pertanyaan dari Partisipan Yang berdaftar juga Nah Dia menuliskan Untuk Umur saya Yang masih sekolah Dan bisa dibilang Minim Kertifikat Pengalaman Kerja Nah Kira-kira Kapan waktu yang tepat Untuk saya Bisa Memulai program Studi Sekaligus Work Mungkin Maksudnya bekerja Bekerja di Australia Oke Kalau untuk itu Mungkin Umur Yang seperti saya katakan tadi Ya Setelah Bukannya Kita memprioritaskan Bukannya Atau apa Itulah yang terjadi Lapangan Seperti itu Biasanya Kalau untuk Agensi-agensi itu Bisa memprioritaskan Di bawah umur 24 tahun Agar Mudah diproses Yang kedua Memang tujuannya Untuk sekolah Sebenarnya Dan Kalau untuk Skill Yang seperti saya katakan tadi Yang minimal Kita mempersiapkan diri Juga Untuk melakukan Kayak Shortforce Sebenarnya 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 Seperti BPC Misalnya Itu sangat Bagus sekali Untuk Kita belajar Islahnya Basic-basic Cara Membuat pastry And bakery Karena itu adalah salah satu pekerjaan yang sangat Gampang Dicari di luar negeri Seperti itu Terutama Australia Oh iya Jadi peluang untuk pastry dan bakery ini Besar ya Ternyata di Australia Ya mostly Karena hampir setiap restoran Atau kapal itu Mereka sangat membutuhkan Pastry and bakery Oke Jadi Terima kasih untuk Pertanyaan yang sudah Dibadikan Oleh Partisipan yang sudah Minta aktar Nah Kita akan Berikan kesempatan Untuk Teman-teman Pastry lover Yang ingin Pertanya langsung Pada Dua narasumber kita Yang sangat luar biasa Hari ini Kita akan Berikan kesempatan Untuk pertanya Kita akan Sampaikan langsung ya Kepada Video Nah Disini Oke Nah Kalau saya lihat di Di chat Untuk Pastry Prener dan Pastry lover Yang sudah Berpartisipasi Untuk join Dalam acara webinar Kita pada Hari ini Semoga Apa yang kita Bagikan Semoga Apa yang bisa kita Sharingkan pada hari ini Bermanfaat Untuk Pastry lover dan Pastry trainer Di Semuanya ya Di seluruh tempat ya Istilahnya Oke Oke Terima kasih dan Sampai jumpa Pada kesempatan Berikutnya Dengan tema Yang lebih menarik lagi Oke Sampai jumpa dan Selamat siang Selamat